Terima kasih telah menonton Dia adalah salah satu saingan cinta ayahmu ketika aku masih muda Ketika saya kemudian menikah dengan ayahmu, dia menjadi penguasa jiwa jahat di saat marah Namun, dia kehilangan kejantanannya karena itu Saya belum dinodai oleh dia atau apapun selama beberapa hari ini Dia baru saja menghancurkan bajuku Dia datang menemui saya setiap hari, dan dia melakukan yang terbaik untuk mengurus kehidupan saya sehari-hari Sejujurnya, saya tidak membencinya Saya bahkan merasa agak bersalah Jika bukan karena saya, dia tidak akan berjalan di jalur Tuan Jiwa Jahat Petik 2 Nan Kyu Kyu menatap kosong pada ibunya Dia tidak pernah berpikir bahwa hal seperti ini akan terjadi pada ibunya di masa lalu Lalu bagaimana dengan rantai ini? Nan Kyu Kyu bertanya dengan ekspresi tertekan di wajahnya Nan Sui Sui tertawa getir, saya mencoba menghancurkan mereka sebelum dia memberi saya bubuk penghapus jiwa itu Saya bahkan tidak bisa mematahkannya dengan kultifasi saya, jadi tidak perlu berbicara tentang apakah Anda bisa melakukannya Anda harus pergi dengan cepat Bagaimanapun, dia pasti tidak akan membunuhku Anda harus meninggalkan tempat ini dengan aman sebelum mempertimbangkan hal lain Oh benar beri aku baju ganti cadangan Jika dia menghancurkan mereka lagi, aku akan menamparkan kepalaku ke dinding dan mati Petik 2 Baru saat itulah Nan Kyu Kyu sadar Dia buru-buru mengambil satu set pakaian cadangan dari alat jiwa tipe penyimpanannya dan membantu mendandani ibunya Namun, rantai perak yang diikatkan di kakinya agak menjadi penghalang Cepat, pergi Ekspresi Nan Sui Sui segera menjadi jauh lebih baik setelah dia berpakaian lengkap Nan Kyu Kyu menggelengkan kepalanya dengan kuat dan memeluk ibunya dengan erat Tidak, aku tidak akan pergi Saya hanya dapat menemukan Anda setelah banyak kesulitan, jadi bagaimana saya bisa pergi begitu saja? Saya pasti akan menyelamatkan Anda Oh benar bahkan jika saya tidak bisa melakukannya, orang itu mungkin bisa Yu Hao, Yu Hao, cepat turun sekarang Kunci di kaki ibuku tidak akan terbuka Petik 2 Setelah mendengar teriakan Nan Kyu Kyu, Huo Yu Hao masuk kembali ke ruangan dan melompat ke lantai bawah Nan Sui Sui menganggup pelan setelah melihatnya Namun, sedikit merah langsung muncul di wajah Nan menawan Nan Kyu Kyu saat dia menatapnya Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Huo Yu Hao tidak mengikutinya lebih awal Dia pasti sudah tahu sebelumnya bahwa ibunya telanjang melalui deteksi spiritualnya Orang ini Huo Yu Hao berkata dengan hormat Halo, Nan Senior Nan Sui Sui mendesah pelan Bagaimana kamu bisa mempertaruhkan hidupmu seperti ini? Sunrise City dipenuhi dengan orang-orang dari Kekaisaran Sun Moon Dan bahkan ada orang-orang dari Gereja Rokudus Itu terlalu berbahaya Cepat pergi, kalian berdua tidak akan bisa mematakan rantai ini di kakiku Petik 2 Huo Yu Hao mengambil rantai itu dari Nan Kyu Kyu dan memeriksanya beberapa saat Setelah itu, dia menyeka dahinya dengan tangan kanannya Dan cahaya hijau giok muncul di telapak tangannya Dengan kilatan cahaya hijau giok, Tautan langsung tersapu bersih Sebelum Nan Sui Sui bahkan bisa selesai berbicara, matanya melebar Huo Yu Hao menarik rantai itu Dan dengan cepat berjalan ke cincin di dinding yang terhubung dengannya Lampu batu giok di tangannya menyala sekali lagi, memotong cincin itu Dia segera menyimpan rantai itu di alat jiwa berjenis penyimpanannya Ini, Nan Sui Sui benar-benar terpana Dia secara pribadi telah mencoba memutus rantai ini Menggunakan kultifasinya sebagai jiwa dou luo berdering delapan Bersama dengan kekuatan pemusnahan, dan gagal melakukannya Namun, Huo Yu Hao dapat memecahkannya tanpa kesulitan sama sekali Ini benar-benar tak terbayangkan Senior, kekuatan jiwamu dibatasi oleh soul eradicating powder, kan? Makan ini dulu, kata Huo Yu Hao saat melewati obat penawar Yang telah disiapkannya untuk Nan Sui Sui Nan Kyu Kyu buru-buru mengambilnya untuk ibunya dan meletakkannya di mulutnya Baru saat itulah Nan Sui Sui mampu bereaksi Tanpa bertanya pada Huo Yu Hao bagaimana dia melakukannya Dia berkata dengan suara rendah, ayo pergi Meninggalkan tempat ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi pada mereka Namun, dia tidak berharap itu mudah Nan Kyu Kyu membungku sedikit ke depan untuk membawa ibunya Dengan satu lompatan, dia melompat keluar dari ruang bawah tanah Penangkal racun perlu waktu untuk mulai berlaku Bubuk penghilang jiwa sangat kuat Dan tidak mungkin bagi Nan Sui Sui untuk mendapatkan kembali kekuatannya dalam waktu yang singkat Huo Yu Hao mengikuti mereka keluar dari ruang bawah tanah Rahasia dibalik mengapa dia bisa memutuskan rantai perak itu adalah Life Guardian Blade miliknya Life Gold mampu melahap energi kehidupan setiap benda padat Bahkan bisa secara bertahap menghancurkan pintu besar ruang penyimpanan bawah tanah di kota Redian Sementara rantai itu kuat, tidak ada yang bisa dilakukan ketika berhadapan dengan lawan terbesarnya Setelah mereka menyelamatkan Nan Sui Sui, Huo Yu Hao merasakan kelegaan luar biasa Sekarang bukan waktu terbaik untuk meninggalkan kota Karena itu pasti sepenuhnya dikendalikan oleh tentara dari Kekaisaran Sun Moon Ada juga Legion Insinyur Jiwa Beast Lord beringkat di sekitar juga Alat jiwa pengawasan udara tidak diragukan lagi menutupi langit di atas Sunrise City sekali lagi Setelah begitu banyak pertempuran, kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual Huo Yu Hao sangat terkuras Tindakan terbaik sekarang adalah bersembunyi Kemudian, ketika kesempatan muncul, mereka bisa menyelinap keluar kota Dengan Nan Sui Sui, jiwa douluo di sekitar, mereka memiliki peluang bagus untuk keluar Kemana kita pergi sekarang? Nan Kyu Kyu bertanya pada Huo Yu Hao dengan suara rendah Karena dia menggunakan tiruannya, mereka tidak takut dideteksi oleh alat jiwa pengintai udara Huo Yu Hao berkata, kami akan kembali ke hotel terlebih dahulu Feng Ling masih ada di sana Meskipun dekat dengan bagian selatan kota, kami belum terungkap Kami akan kembali beristirahat dulu Setelah Bibi mendapatkan kembali kekuatannya, kita akan menemukan cara lain untuk pergi Petik 2 Baiklah, aku akan mendengarkanmu Huo Yu Hao telah memenuhi janjinya dan membantunya menyelamatkan ibunya Ketidakbahagiaan yang dialami Nan Kyu Kyu dengan Huo Yu Hao sebelum ini benar-benar dihapus Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan malu Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mampu memberinya rasa aman yang kuat Dia secara bertahap mengerti bagaimana rasa ingin tahu Ye Gu Yi akhirnya membuatnya tergila-gila dengan Huo Yu Hao Dia benar-benar luar biasa, dan dia dewasa melebihi usianya Nan Sui Sui, berbaring telentang putrinya, tidak mengatakan apa-apa Obat penawar mulai menendang, dan dia mulai mengumpulkan kekuatan jiwanya sekali lagi Saat ini, Sunrise City diliputi bahaya Tidak ada yang lebih penting daripada mendapatkan kembali kekuatan jiwanya Memang, ada tentara di mana-mana di kota Setiap jalan dipantau dengan sangat cermat Para prajurit menggunakan alat jiwa yang menguatkan suara untuk mengeluarkan perintah Memerintahkan semua warga sipil untuk tidak meninggalkan rumah mereka Mereka kemudian menggunakan berbagai jenis alat pengintai jiwa untuk mencari setiap bangunan Di langit, orang bisa melihat titik-titik biru cahaya berkedip dengan sering Ini menunjukkan kehadiran legion insinyur jiwa Evi Leye Tyrant Huo Yu Hao berdiri di depan Dia melepaskan imitasinya, dan bisa berjalan dengan baik oleh gelombang prajurit saat dia dengan cepat berjalan ke arah hotel Saat dia berjalan, dia berbisik kepada Nan Kyu Kyu Jangan buru-buru kembali nanti Kita harus mengamati lingkungan kita Jika hotel sedang dicari, mereka akan menemukan Feng Ling Saya tidak tahu apa yang akan mereka lakukan padanya Saya hanya berharap bahwa mereka belum mencari tempat itu Petik 2 Nan Kyu Kyu menganggup dan berkata, orang itu sangat bodoh Bagaimana jika dia ditemukan? Petik 2 Huo Yu Hao mengerutkan kening dan berkata, mari kita lihat situasinya dulu Jika kita bisa menyelamatkannya, kita harus menyelamatkannya Dia orang miskin Petik 2 Mulut Nan Kyu Kyu berkedut ketika dia berkata, saya mendengar saudara senior ketiga mengatakan bahwa dia adalah seorang gangster Dia mungkin melakukan banyak hal buruk sebelumnya Ini adalah pembalasannya Petik 2 Huo Yu Hao berbalik untuk menatapnya dan berkata, berhentilah bersikap kasar Dia sudah dalam kondisi yang menyedihkan Petik 2 Nan Kyu Kyu menjulurkan lidahnya dan berkata, baik, baik, aku akan mendengarkanmu Huo Yu Hao sedikit tersenyum dan mempercepat langkahnya Setelah mereka menyelamatkan Nan Sui Sui, Nan Kyu Kyu bertindak jauh lebih dewasa Setelah mereka menafigasi jalan mereka melalui banyak lorong dan jalan-jalan, menghindari banyak tentara yang berpatroli dalam proses, mereka akhirnya melihat hotel mereka Tidak ada tentara yang berpatroli di depan hotel Semua lorong tampak sangat sunyi Huo Yu Hao tiba-tiba merasakan dahinya memanas Eye of Destiny-nya tampaknya telah menggigil Eh, pikirannya bergetar, dan dia menggunakan deteksi spiritualnya seperti seorang nelayan yang melemparkan jarinya, membungkus semuanya dalam radius 500 meter Bagi Huo Yu Hao, deteksi spiritualnya lebih berguna daripada matanya Itu telah membantunya membalikkan gelombang pertempuran yang tak terhitung jumlahnya Ketika Eye of Destiny-nya bergetar, sepertinya itu memperingatkannya Namun, setelah dia menggunakan deteksi spiritualnya, dia tidak menemukan apapun Segalanya tampak normal Ketika Nan Kyu Kiyu melihatnya berhenti, dia menyenggolnya dan bertanya, ada apa? Apakah semua baik-baik saja? Huo Yu Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo pergi Kami akan kembali ke hotel untuk melihat apakah Feng Ling masih ada di sana Petik 2 Saat dia mengatakan itu, dia dan Nan Kyu Kiyu membalik dinding untuk memasuki hotel Demi keamanan, dia melanjutkan kepada kami tiruannya untuk menyembunyikan dirinya ketika dia menyelinap ke hotel Dengan cepat, dia berjalan ke kamar tempat Feng Ling berada Dengan deteksi spiritualnya, Huo Yu Hao bisa merasakan bahwa Feng Ling masih di kamarnya, hidup Dia perlahan mendorong pintu terbuka, dan seperti yang diharapkan, Feng Ling berbaring di tempat tidur seperti sebelumnya Dia meringkuk, dan sepertinya menggumamkan sesuatu Nan Kyu Kiyu menghela nafas lega ketika dia berkata, tampaknya mereka belum mencari tempat ini Keberuntungan kita tidak buruk, Yu Hao, mengapa kita tidak menyembunyikannya? Ayo bawa dia keluar dari hotel dulu Bagaimana jika para prajurit menemukannya di sini? Petik 2 Huo Yu Hao tampaknya tidak mendengar kata-kata Nan Kyu Kiyu Dia berdiri di sana dan dia menatap lurus ke depan Dia menyentuh dahinya dengan tangan kanannya Di antara alisnya, mata takdirnya bergetar dengan cepat Ini adalah pertama kalinya dia menemukan sesuatu seperti ini Tekanan yang dia rasakan membuatnya sangat tidak nyaman Tidak, ayo pergi, kata Huo Yu Hao saat dia tiba-tiba menarik Nan Kyu Kiyu Dia bahkan tidak membiarkannya menurunkan Nan Sui Sui saat dia berlari keluar ruangan bersamanya Saat dia berlari keluar pintu, gemuruh besar bisa terdengar Gelombang kejut yang mengerikan ini disertai dengan hujan pembantaian yang mengerikan Meskipun refleks cepat Huo Yu Hao, energi besar masih menghantamnya dari belakang Jantungnya terasa dingin, dia tahu bahwa dia sedang disergap Nan Kyu Kiyu bertanya dengan bingung, apa yang terjadi? Semakin berbahaya situasinya, semakin tenang Huo Yu Hao Dia meraih Nan Kyu Kiyu dengan tangan kanannya saat dia berkata dengan suara rendah, alat jiwa tipe terbang Pada saat yang sama, ia memaksimalkan kekuatan spiritualnya Dia melepaskan gangguan spiritual dan imitasi Nan Kyu Kiyu masih membawa Nan Sui Sui Sementara dia ingin menggunakan alat jiwa tipe terbangnya, tangannya hanya bisa merabah-rabah dengan kiku Pada saat ini, Huo Yu Hao sudah merilis alat jiwa tipe terbangnya Pada saat ini, dia tidak peduli apakah tindakannya sudah sesuai lagi Dia meraihnya di pinggang ketika alat jiwa tipe terbangnya mendorongnya ke atas Dia meninju langit-langit dengan tangannya Ledakan, ledakan, dua ledakan terdengar Dua lubang muncul di langit-langit Seketika, orang bisa melihat bahwa seberkas cahaya besar telah menutupi langit di luar Udara bergetar Tidak peduli seberapa bodohnya Nan Kyu Kiyu, dia sekarang mengerti beratnya situasi Dia tidak berjuang, melainkan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencoba dan membuat ibunya dan dirinya lebih ringan Pelukan Huo Yu Hao terasa hangat dan bertepi maskulinitas Lampu di luar menyala Lapisan cahaya kemasan mulai bersinar dari tubuh Huo Yu Hao saat dia menggunakan invincible bariernya Dengan domain interferensi spiritual, peniruan, dan penghalang tak terkalahkan Huo Yu Hao sepenuhnya dilindungi dan disembunyikan Sayap kupu-kupu miliknya memancarkan cahaya saat dia terbang keluar dari salah satu dari dua lubang secepat yang dia bisa Huo Yu Hao jelas bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya Mereka pasti dikelilingi Mengapa dia punya firasat? Pasti ada hubungannya dengan Feng Ling yang telah hancur berantakan Kembalilah, kata suara serak tua di udara Dengan itu, Huo Yu Hao merasa seperti ngengat yang terbang ke jaring besar sebagai sesuatu yang secara paksa memblokir pendakiannya Dia tidak bisa kembali Tidak mungkin Huo Yu Hao jelas bahwa jika serangan berikutnya diblokir, tidak akan ada kesempatan untuk melarikan diri Dia memukul dengan tangan kanannya, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan dan kerinduan Itu adalah Feast of Remembrance, sebuah tinju yang berisi perasaan zikir yang melonjak Ledakan, lapisan cahaya putih muncul setelah terkena pukulan ini Bayangan muncul di luar layar cahaya Ketika dia melihat orang ini, ekspresi kerinduan di mata Huo Yu Hao memudar Nan Sui Sui, yang ada di punggung Nan Kyu Kyu, mundur dengan paksa Ini karena orang yang sekarang memandang rendah mereka dari luar penghalang tidak lain adalah penatua ketiga dari gereja Rokudus Dia juga mantan kekasih Nan Sui Sui, yang telah memenjarakannya Tidak hanya itu, tetapi sosok biru juga muncul di luar penghalang cahaya, mengelilingi Huo Yu Hao dan mereka bertiga Kemudian penatua keempat muncul, dan sekelompok orang yang berpakaian hitam muncul di belakang penatua ketiga Terperangkap Setelah tubuhnya pulih dari penghalang cahaya, Huo Yu Hao tidak menggunakan tiga keterampilan Hao Dong Ultimate lagi Itu adalah langkah terakhir Begitu dia menggunakan semuanya, dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya Jika itu terjadi, bagaimana dia bisa pergi dengan Nan Kyu Kyu dan Nan Sui Sui? Dia berhenti menggunakan tiruannya, mengungkapkan mereka bertiga Insinyur jiwa dari Afiliya Tyrant Soul Engineer Legion semuanya menggunakan alat jiwa masing-masing Mereka mengarahkan alat jiwa mereka pada Huo Yu Hao dan teman-temannya Dengan hanya satu pesanan, mereka akan menembaki mereka Di tanah, sekelompok alat jiwa yang diposisikan dengan cermat mulai terlihat Fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat ada di mana-mana Ini adalah jebakan yang benar-benar terencana Penatua ketiga menatap Nan Sui Sui sebelum dia mengalihkan pandangannya ke Huo Yu Hao Dia menepuk tangannya dengan ringan dan berkata Kamu memang terampil dan penuh trik dan skema Dengan hanya beberapa dari Anda, Anda benar-benar berani untuk melakukan misi penyelamatan yang berhasil Saya sangat mengagumi Anda Di usiamu, aku masih remaja yang tidak tahu apa-apa Jika saya memiliki setengah dari kekuatan Anda Tidak ada yang akan bisa mencuri kekasih saya dari saya Ketika dia mengatakan itu sedikit terakhir Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Nan Sui Sui Nan Sui Sui memasang ekspresi berat di wajahnya Dia menghela nafas dan berkata Mereka masih anak-anak Biarkan mereka pergi Aku akan kembali denganmu Saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan Petik 2 Kamu akan melakukan apapun yang aku minta? Apa yang bisa kamu lakukan untuk saya? Hahaha Tetua ketiga tertawa nyaring Seandainya ini terjadi 25 tahun yang lalu Betapa bahagianya saya mendengar Anda mengatakan itu Namun, sekarang sudah terlambat Ini harus menjadi putrimu kan? Lihat, dia sangat mirip denganmu Apakah Anda pikir Anda memiliki kesempatan untuk meninggalkan saya lagi? Aku tidak bisa melakukan apapun padamu Tapi aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku Jangan khawatir, saya tidak akan membunuh Anda atau putri Anda Jika saya membunuhnya, Anda akan sedih Aku akan membiarkan dia menemanimu Adapun bajingan ini di sini, aku tidak bisa memutuskan nasibnya Wu Yu, apakah kamu memiliki sesuatu yang ingin kamu katakan? Petik 2 Mereka adalah tukang daging, dan aku adalah dagingnya Pikir Huo Yu Hao Dia tidak bisa membantu tetapi putus asa Meskipun banyak perhitungan, dia masih tergelincir Dia tahu bahwa dia telah terkena karena Feng Ling, yang telah meninggal karena ledakan Dia tidak membenci Feng Ling, karena dia dikendalikan oleh penguasa jiwa jahat Namun, betapapun tegarnya dia, Huo Yu Hao tidak bisa tidak kehilangan harapan dalam situasi ini Dia menghadapi dua setan Douluo jahat, dengan salah satunya menjadi insinyur jiwa kelas 9 Selain itu, ada legion insinyur jiwa Beast Lord peringkat dengan ratusan orang di dekatnya Serta alat-alat jiwa yang telah lama ditempatkan pada posisi di bawahnya Tidak ada jalan keluar Wu Yu, yang mengenakan jubah besar, melayang di sebelah penatua ketiga dan bertanya kepada Huo Yu Hao dengan tajam Kamu membunuh adikku Adikmu, Huo Yu Hao menatapnya dengan curiga Wu Yu membebaskan kepalanya dari jubah Ketika Huo Yu Hao melihat wajah pucat dan familiar dengan mata merah darahnya, dia merasakan jantungnya bergetar Pertanyaannya akhirnya terjawab Mereka memiliki wajah penuh dendam yang sama dan mata merah darah Di sini ada satu lagi yang memiliki roh pembalasan Kamu adalah saudara kembar kan? Huo Yu Hao bertanya dengan getir Tepat sekali, apakah kamu membunuh saudara perempuanku? Mengapa? Mengapa? Kamu sangat lemah? Bagaimana kamu bisa membunuh adikku? Wu Yu menjerit histeris Huo Yu Hao menghela nafas dan berkata, adikmu meninggal dengan tenang Itu benar, saya membunuhnya Namun, baginya, kematian adalah pembebasan terbaik Anda berdua memiliki roh pembalasan yang sangat kuat Namun, hidup anda berdua dikutub Apakah ini enak? Kakakmu meninggal karena dia merasakan cintaku pada kekasihku Emosi saya menghancurkan roh pembalasannya, dan karenanya, dia meninggal Sebenarnya, baginya, kematian adalah bentuk pemurnian dan peningkatan Petik 2 Petik 2 Petik 2 Petik 3 Petik 3 Petik 3 Petik 3 Petik 3 Terima kasih.